Saya ulangi, Bapak Presiden baru saja menerima tamu-tamu negara yang akan hadir di dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024. Dan pas ini Presiden menerima satu Sultan Brunei Darussalam, yang kedua adalah Perdana Menteri Australia, yang ketiga adalah Perdana Menteri Sinapura, yang keempat adalah Perdana Menteri Kamboja, dan yang terakhir adalah Raja Eswatini. Rata-rata perbicaraan yang disampaikan adalah beliau-beliau para tamu menyampaikan tentunya ucapan Presiden untuk masa jabatan berikutnya, dan beliau semuanya yakin bahwa Presiden dan Wakil Presiden akan dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Yang kedua, mereka menyampaikan komitmen untuk terus memperkuat kerjasama bilateral dengan Indonesia. Presiden juga menyampaikan tentunya terima kasih atas kehadiran para tamu yang sebagian juga datang dari jauh untuk menghadiri acara inakulasi ini, dan Presiden juga menyampaikan komitmen yang sama. Presiden juga menerima kasih bahwa ke depan Indonesia akan terus memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara tersebut. Dengan Brunei Darussalam, tentunya Sultan mengatakan kita tidak pernah punya masalah yang ada, hanyalah kita ingin terus memperkuat, dan Sultan menyampaikan terima kasih atas kontribusi warga negara Indonesia, yang memang hubungannya di Brunei Darussalam, dalam mendukung pembangunan ekonomi di Brunei Darussalam. Sementara dengan Perdana Menteri Australia, pertemuannya adalah persifat tet-tet, jadi saya tidak berada di pertemuan tersebut, maka bicara dengan beliau. Sementara dengan Singapura, karena baru saja bertemu, sehingga membahas mengenai beberapa tindak lanjut, termasuk diantaranya adalah terkait dengan digital ekonomi. Digital ekonomi dan tampaknya Perdana Menteri juga melakukan beberapa pertemuan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang digital ekonomi, karena kita juga punya kerjasama, misalnya di Batam, untuk digital ekonomi, kemudian kita punya juga kerjasama, beliau mengatakan ada blog S1, intinya beliau bicara bagaimana mengembangkan kerjasama ekonomi. Sementara Kamboja, kita bicara khusus juga mengenai masalah ekonomi, karena hubungan orang kita baik dengan Kamboja, Presiden mengatakan bahwa kita ingin memperpokok hubungan ekonomi, beberapa perusahaan pharmaceutical Indonesia sudah bergerak ke Kamboja, dan kita sekarang sedang menawarkan beberapa produk industri strategis Indonesia, termasuk diantaranya adalah dari PT INKA. Dengan Raja Eswatini, ini adalah beliau datang dari jauh, dan Raja secara jelas menyampaikan ingin memperpokok hubungan, Presiden juga sama, Presiden mengatakan bahwa karena di Eswatini juga sedang banyak sekali melakukan pembangunan infrastruktur, Presiden mengatakan kita tertarik untuk berpartisipasi di dalam pembangunan infrastruktur, Afrika adalah fokus dari politik luar negeri ini dalam konteks mengembangkan kerjasama ekonomi, dan saat ini sedang dilakukan pembicaraan antara Eswatini dengan PT Peruri untuk pencetakan, kemungkinan ini penjajakan, kemungkinan percetakan-percetakan yang terkait dengan dokumen-dokumen negara. Jadi sekali lagi, selain sifatnya adalah untuk menghormati Presiden, untuk memberikan selamat kepada Presiden, tadi juga kerjasama utamanya adalah kerjasama di bidang ekonomi. Demikian, wassalamu.